Intro Saling mencintai karena Allah Memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa Sebagaimana di pertemuan yang lalu telah dijelaskan Tentang apa yang dikatakan oleh Imam Abu Idris Al-Khulani Kepada sahabat Mu'ad bin Jabal Yang mana Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya yang lain Yaitu hadith Al-Kudsi Inna Allah Azza wa Jal Yagul Haqqat mahabbati Lillazina yata zawaruna min ajli Wa haqqat mahabbati Lillazina yata zawaruna min ajli Wa haqqat mahabbati Lillazina yata zawaruna min ajli Wa haqqat mahabbati Lillazina yata zawaruna min ajli Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Berkata Haqat mahabbati Berhak Mendapatkan cintaku Siapa Lillazina yata zawaruna min ajli Mereka yang Saling mendatangi karena aku A datang ke B B datang ke A Saling datang mendatangi Tidak ada tujuan selain Allah Kenapa kamu datang? Ya karena dia Sahabatku Temanku Yang sering mengingatkan aku Untuk Tidak males beribadah Semangat dalam kebaikan Menghindarkan aku Menjauhkan aku dari kemaksiatan Ini berarti karena Allah Jadi datang mendatangi Karena Untuk saling mengingatkan Saling menasehati Saling mensupport Saling menghindarkan Dari keburukan kejahatan Kemudian Allah berkata lain Wa haggat mahabbati Lillazina yata habuna min ajli Berhak Mendapatkan cintaku pula Orang yang saling Mencintai satu sama lain Karena aku Datang mendatangi Datang mendatangi Itu berarti Karena ada rasa Cinta Sayang Di antara keduanya Lah kalau Rasa sayang Yang muncul Yang timbul Di antara keduanya Bukan karena Sering dikasih Bukan karena Didukung Untuk melakukan Atau untuk Menjabat Dan lain sebagainya Tapi Karena Menasehati aku Sehingga aku mencintainya Mengingatkan aku Mensupport aku Untuk terus Melakukan kebaikan Ketaatan Ini berarti Mencintai Karena Allah Ini berhak Mendapatkan cintanya Allah Wahagat mahabbati Lillazina yata bazaluna Min ajli Berhak Mendapatkan Cintaku juga Orang yang Saling berkorban Karena aku Ada saudaranya Membutuhkan Dia belum Membutuhkan Dikorbankan Apa yang dimilikinya Untuk saudaranya Atau bahkan Mungkin dia Membutuhkan Saudaranya Membutuhkan Dia korbankan Kebutuhan dia Untuk Saudaranya Bukan karena Apa-apa Tapi karena Allah Wahagat mahabbati Lillazina Yatasarun Yatasarun Yatanasaruna Min ajli Berhak pula Mendapatkan Cintaku Orang yang Saling Bantu Tolong Menolong Karena Aku Lah Disitu Allah Mengatakan Yang saling Mencintai Karena Allah Berhak Mendapatkan Cintanya Allah Lah Seseorang Ketika Mendapatkan Cintanya Allah Allah Akan Menjaga Dirinya Dari 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 Segala Sesuatu Yang Dibenci Dan Dimurkai Allah Sebagaimana Di dalam Hadith Tentang Orang Yang Terus Melakukan Kewajiban Serta Menambahkan Dengan Kesunahan Allah Akan Mencintainya Atau Sehingga Aku Mencintainya Ketika Allah Ketika Ahbab Tuhu Kuntu Sam'ahu Ladi Asma'ubih Wabasaruh Ladi Yapsuruh Waya Dahu Lati Yaptishubiha Waya Dahu Lati Yaptishubiha Wari Jilahu Lati Yamsi Alehah Katanya Allah Kalau aku Sudah Mencintainya Maka Pendengarannya Pandangannya Tangannya Kakinya Ini Tidak Berbuat Tidak Melakukan Tidak Bergerak Tidak Berjalan Kecuali Semuanya Dijaga Oleh Allah Sehingga Terhindar Dari Keburukan Kejahatan Kemaksiatan Kemung Kemukaran Kalau sudah Dicintai oleh Allah Orang yang saling Mencintai Karena Allah Akan Dijaga Dirinya Dari segala Yang Dibenci Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Hadis yang lain Nabi Mengatakan Dalam Riwayat Tidaklah Seseorang Menziarai Atau Mendatangi Seseorang Lainnya Mendatangi Villah Orang yang Dia datangi Itu Persaudaraan Teman Persahabatan Yang Terjalin Karena Allah Mendatanginya Karena Rindu Rindu Kepadanya Senang Bertemu Dengannya Kecuali Akan Diserukan Oleh Malaikat Di Di Belakangnya Tipta Beruntung Kamu Surga Menjadi Tempatmu Atau Keberuntunganmu Kamu 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 Beruntung Dan Kamu Akan Mendapatkan Surga Dalam Riwayat Yang Lain Inna Rajulan Zara Akhan Lahu Fila Fa Arsad Allahu Malakan Orang Yang Mau Menziaroi Atau Mendatangi Saudaranya Villah Karena Allah Allah Akan Mengirim Kepadanya Malaikat Jadi Malaikat Akan Menghadang Malaikat Yang Menghadang Akan Bertanya Kepadanya Aynan Turid Kemana Kamu Mau Pergi Uridu An Azuro Akhi Fulanan Aku Mau Datang Kesaudara Kufulan Malaikat Kembali Lagi Bertanya Lihajatin Laka Indah Apakah Kamu Mau Nagi Utang Atau Ngambil Sesuatu Yang Kamu Butuhkan Dari Dia Atau Semisalnya Dijawab La Enggak Enggak Dikorabatin Benak Katanya Malaikat Ada Hubungan Kerabat Antara Kamu Dengan Dia Dijawab La Enggak Apakah Kamu Mendapatkan Kenikmatan Pemberian Hadiah Darinya La Enggak Fabimah Katanya Malaikat Terus Karena Apa Kamu Datang Ke Dia Kerabat Tidak Kamu Mendapatkan Sesuatu Dari Dia Tidak Akan Menagi Utang Atau Ini Tidak Terus Kamu Datang Kepada Dia Karena Apa Untuk Apa Dijawab Aku Mencintainya Karena Allah Akhirnya Dikatakan Oleh Malaikat Kepadanya Katanya Malaikat Sesungguhnya Allah Mengirimku Kepadamu Untuk Memberitahukan Kepada Kamu Bahwa Allah Mencintai Kamu Karena Kamu Mencintainya Jadi Allah Mencintai Dia Karena Apa Karena Banyak Salat Banyak Puasa Banyak Ini Enggak Tapi Karena Dia Mencintai Saudaranya Lillah Villah Karena Allah Mencintai Orang Lain Yang Dia Akan Datangi Itu Karena Allah Dan Malaikat Mengatakan Wakat Aujabala Kaljana Pantes Kamu Untuk Mendapatkan Surga Itu Mencintai Karena Allah Mencintai Karena Allah Itu tadi Bukan Karena Sesuatu Yang Kita Dapatkan Dari Dia Atau Kita Memberikan Sesuatu Kepada Dia Tidak Tapi Persahabatan Yang Memang Tujuannya Hanya Untuk Saling Mengingatkan Saling 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 Mendukung Dalam Kebaikan Saling Menghalangi Dalam Keburukan Ini Persahabatan Atau Pertemanan Karena Allah Subhanahu Wata'ala Perteman